Warga Desa Iaba minta Bupati Halmaira Selatan copot Jerry Golf dari jabatan Kepala Desa. Tapi karena ada sedikit masalah, yang kemudian KADES belum bisa melakukan pencairan. BLT, kalaupun memang itu tuntutan yang harus segera dicairkan untuk diseratkan atau disalurkan ke masyarakat yang bisa nerima, nanti kita akan tindak lanjutkan. Oke? Jadi kita harus berhubungan. Puluhan warga Desa Iaba menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPMD Halmaira Selatan pada selasa 6 Desember 2022. Dalam aksi itu, warga meminta DPMD Halmaira Selatan keluarkan sebuah surat rekomendasi ke Bupati Halmaira Selatan Usman Sidik untuk memberhentikan Jerry Golf dari jabatan KADES Iaba. Karena warga menilai pemerintah Desa Iaba dibawah kepemimpinan, Jerry Golf tak lagi berjalan normal. Seperti masalah penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang sumber dananya dari dana desa tahun 2019 hingga 2022. Puluhan warga Desa Iaba mendatangi kantor DPMD Halmaira Selatan yang berlokasi di Desa Labuha, Kecamatan Bacan menggunakan dua unit mobil dan berorasi. Mereka juga membawa sebuah spanduk bertuliskan turunkan dan proses hukum KADES Iaba. Kepada Tribunternati.com kabit pengembangan kawasan perdesaan DPMD Halmaira Selatan, Hardianto Umar mengatakan pihaknya akan melanjutkan tuntutan tersebut ke Bupati Halmaira Selatan Usman Sidik. Pernyataan ini kemudian disanggah oleh salah seorang warga Desa Iaba karena mereka menginginkan SK Karteker KADES Iaba segera diberikan dan dibawa pulang. Sebab untuk perjalanan dari Desa Iaba menuju ke kantor DPMD Halmaira Selatan butuh waktu cukup lama. Pihak DPMD Halmaira Selatan juga menanggapi pernyataan itu bahwa terdapat mekanisme pemberhentian KADES. Setelah menerima penjelasan dari pihak DPMD Halmaira Selatan, warga Desa Iaba membubarkan diri dengan tertib. Tahap 2, tahap 3 itu belum dilakukan pencairan dananya sudah ada di rekening desa. Nanti karena ada sedikit masa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!